Udah sana, jalan cari duit sana Di rumah gak udah apa-apa tuh Assalamualaikum, senang sekali Fakta kembali menjumpai Anda bersama saya Fitri Akawati Jariah perempuan berusia 38 tahun dan anaknya Safitri yang baru berusia 6 tahun ditemukan telah menjadi mayat Yang lebih mengenaskan tubuh keduanya ditemukan di dalam drum yang telah dicor dan tertanam di lantai dapur rumahnya Jariah dan Safitri ternyata dibunuh oleh Trai Trai tak lain adalah suami Jariah dan ayah tiri Safitri Lalu mengapa Trai tega berbuat sadis terhadap istri dan anak tirinya? Benarkah pemicunya adalah cinta segitiga? Berikut kisahnya hasil penelusuran tim Liputan Fakta Sinta Guswardani dan Dedek Supriyatna dari Cilegon, Banten Peristiwa mengerikan terjadi di Kampung Paris Desa Cikerai, Kejamatan Cibrai, Cilegon, Banten Jahriah dan anaknya Safitri ditemukan terkubur di lantai dapur rumah Kondisi mayat terbungkus karung di dalam sebuah drum Kondisi mayat yang jelas kalau waktu otopsi luar itu posisi anaknya di atas, posisi ibunya di bawah Nah pas di lubang yang tadi itu ditutup dengan baju kemudian selimut, selimut paling atas tapi isinya baju-baju semua Penemuan mayat Jaria dan Safitri berawal dari laporan Sadut Sadut adalah teman Satrai, suami Jaria Kepada Sadut, Satrai bercerita bahwa dirinya telah membunuh Jaria dan Safitri Dia cerita, dia ngomong, saya ini bingung, bingung kenapa saya juga sama bingung Kata saya gitu, ingin tahu, buka aja, siapa tahu saya bisa memecahkan permasalahannya, kata saya gitu Jadi dia itu buka, saya habis membunuh istri dan anak Tolong jangan bilang sama siapa-siapa, sama istri kamu pun jangan Mendengar pengakuan Satrai, Sadut melapor ke Astari, Lurah Cikerai Jadi waktu itu saya itu kemancak, itu malam sampai pagi itu di rumahnya Pak Lurah, sekitar jam 6, jam 7 Itu langsung ke polsek, saya nggak langsung pulang ke sini waktu hari itu Menurut fungsi ini, yang dilaporin ini takut, jadi datanglah ke saya jam 1 Satrai sempat melarikan diri Namun 15 April, 3 hari setelah pembunuhan, ia ditangkap polisi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung Jam 4.30, Mr. T bisa kita amankan, tanpa mengalami perlawanan Begitu sampai di sini jam 11 siang, Mr. T ngobrol dulu sama saya, menceritakan bagaimana kronologisnya yang sebenarnya Satrai mengaku membunuh Jaria dan Safitri karena sakit hati dengan Jaria Jaria pernah berselingkuh dengan teman Satrai saat menjadi TKI di Arab Saudi Bapak tahu dia masih ikut dari siapa, Pak? Anak itu bilang Siapa, Pak? Anak Bapak yang mana? Atau yang ninggal itu, yang belum ninggal Oh, si Safitri? Apa Safitri bilang ke Bapak waktu itu? Yang ngomongnya, Pak, emang habis tiduran sama orang dua itu Cerita perselingkuhan Jaria membuat Trai gelap mata Bagaimana sebenarnya kehidupan rumah tangga, Trai dan Jaria? Fakta, segera kembali Istrinya ngomong itu, dia malah lari ke kampung Saking menghindarin, nih, bentroknya mungkin Tidur, bangun, ngopi, di rumah gak ada apa-apa